Ini adalah dampak serangan ISIS pada Universitas Kabul di Afganistan November lalu. Sedikitnya 36 orang yang kebanyakan adalah mahasiswa tewas. Penembakan masal ini adalah bagian dari puluhan serangan ISIS yang dilakukan secara global selama tahun 2020, beberapa bulan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kekalahan teritorial grup ekstremis ini. Kantong perlawanan terhadap ISIS masih terpusat di Suriah dan Irak, di mana mereka terus melancarkan serangan. Dan Perancis, di mana Samuel Paty, guru yang dipenggal pada Oktober lalu oleh kelompok radikal setelah menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelasnya. Perancis adalah satu dari sedikit negara barat yang berperang melawan terorisme di Afrika. Pengamat menilai lepasnya penguasaan teritorial di Afrika berpengaruh minim pada aktivitas kelompok yang terus meningkat. Sejujurnya, ketika kita melihat keadaan teritorial Islam di Afrika, itu mengembangkan ke pintu. Ada kesempatan untuk grup ekstrem untuk terus menggunakan konflik lokal yang telah menimbulkan diri. Ada kemungkinan kemungkinan dengan partner Western dan kemungkinan di konflik Afrika. Presiden Trump berjanji untuk menarik AS dari konflik di luar negeri yang jadi alasannya untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Somalia, Suriah, Afganistan, dan Irak. November lalu, Gedung Putih mengumumkan bahwa pemerintahan Trump akan mulai menarik pasukan dari Irak dan Afganistan pada 15 Januari 2021 dengan harapan semua pasukan AS ditarik dari dua wilayah tersebut pada musim semi tahun depan. Tapi di wilayah sengketa yang kaya minyak seperti di utara Irak, pengamat memperingatkan aktivitas ISIS yang mengeksploitasi rasa ketidakpercayaan warga lokal terhadap militer Irak dan kelompok milisi Syiah yang diturunkan untuk melindungi warga. Sepanjang 2020, kelompok radikal Islam tidak melakukan serangan yang memakan korban nyawa di Amerika Serikat. Tapi di Eropa, sembilan korban tewas akibat serangan kelompok radikal, jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya. Demikian laporan tim VOA.